Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan memang ucuk Oke cum di video kali ini saya akan bagikan lagi sebuah modul script yang benar-benar bisa memperformakan HP kentang menjadi serasa iPhone 14 Pro Nah untuk modul kali ini sedikit ekstrim ya jadi teman-teman langsung saja lepas dulu untuk modul-modul yang terpasang karena resiko ditanggung prw cum tapi tenang saja sudah beberapa survei membuktikan tidak ada yang kerusakan kalaupun tidak cocok paling tidak bekerja secara signifikan cum Nah untuk modul kali ini adalah VF versi 4 yang dikembangkan oleh jangan lupa subrek sama tombol ring nah sebelum itu kita cek dulu untuk di site edit ini bahwa untuk Android Puritas ini debangnya masih nol ataupun bawaan ya cum sehabis dilepas dari yang namanya skrip yang lain gitu intinya mah default ya bawaan pabrik nah dari debangnya aja cuman sedikit paling 13 bijian ya cum nah bisa dilihat debang ke atas ini sampai ke bawah nah untuk bahannya silahkan teman-teman download dan untuk aplikasi yang seperti biasa di breven jika ada pertanyaan seperti ini Bang yang apakah work di cute nah teman-teman coba aja ya di tes kalau ia berhasil ya mudah-mudahan berhasil itu ya kalau tidak ya itu gimana ya jadi langsung saja di ekstrak ya teman-teman untuk filenya Nah untuk file kali ini saya password Nah untuk passwordnya ini jangan di skip ada di video ya hmm intinya mah jangan di skip lah nah oke baik setelah memasukkan password kita langsung ekstrak saja dan Mampi akan menemculkan yaitu sebuah folder VIV versi 4 langsung saja kita buka untuk breven command seperti biasa developer aktifkan kalau lagi kebawah dan USB debugging kita aktifkan Nah seperti biasa untuk Android 11 kita melalui adb jaringan Wi-Fi Nah teman-teman harus terkoneksi ke Wi-Fi ya yang ada internetnya ya baru kita bisa mengaktifkan wireless debugging dan centang dan allow kalau lagi ke bawah teman-teman nah disini penting sekali untuk berhasilnya kembus ke sistem itu yaitu disable conversion monitoring ataupun keamanan USB debugging ya Nah kalau error seperti itu kita kembali aja dan kita hapus reset dulu seperti biasa untuk breven ya kadang-kadang kalau servernya di add-on seperti itu ya cum jadi langsung saja kita will experience jika sudah muncul pilihan tunggu sebentar karena susah cum gue lagi main got over nih setelah menggunakan ini ya jadi enak gitu ya langsung saja kita buka SS di atas comment nah untuk perintahnya di dalam folder nya tidak ada teks ya teman-teman langsung saja ketikan sh kita spasi garis miring SD card garis miring lagi dan nama folder yaitu VEV4 kurut besar ya dan garis miring lagi run VEV1.sh dan langsung kita pencis nah disini ada gamefrap nya jika versi kernel kalian ada gamefrap nya lagi ada yang place nya ya ini ini otomatis akan bener-bener mempormokan HP teman-teman pokoknya mah auto gimang 99 banyak sekali skrip-skrip yang di dalamnya ini mewah cum kita tunggu untuk pemroseran yaitu upgrade dari VEV4 yang kemarin ke VEV4 ini ya cum tunggu saja penginstalan ini sangat lama cum karena banyak skrip yang mewah gitu ya jadi teman-teman sambil nonton aja saya sediakan video game yang di sini disini ada GFX2X juga yang dimana disini untuk memperformakan menstabilkan Ving dari internet bahkan banyak cum intinya mah bisa dilihat sama teman-teman faster internet ultra high performa touch high performa juga ada pokoknya mah biar scroll-scrollnya enter teman-teman ya bahkan ada unlock maki VES pokoknya banyak melimpah ya nah ini kombo dari ketiga yang ini ya karena ini satu paket gitu cum karena empat VEV ya digabungkan menjadi satu skrip nah ini ada lagi itu sedang menginstal skrip beberapa disini nah kita tunggu oke down dan sekarang kombo yang keempat nah disini rada lama ya teman-teman nanti akan muncul nah diatas logo yaitu big performa aktif nah berarti ini sudah 70% penginstalan berhasil nah berarti sudah berhasil teman-teman jika ada seperti ini ada yang error yang penting semuanya itu ada yang berhasil lah ya yang error diabaikan saja namun skripnya tetap berjalan jadi kita langsung cek lagi yaitu dengan set edit nah di set edit kita masuk ke Android Fioritas untuk mengecek apakah skrip debug for non-root ini sudah terinstall nah kita lihat di debug ini ini jadi semakin banyak kayaknya cum nah berarti otomatis tembus sistem ya nah debangnya sampai kebawah noh ini debang-debang yang pokoknya mah khusus rendering game performa dan lain-lain cum teman-teman silahkan cek saja dan tes di gameplay satu hari lah ya nah contohnya gua tesnya ini di snapdragon 665 seperti biasa ya HP gua sendiri cum jadi ini untuk bermain God of War yang VS2 ini di HP menjadi semakin adaw aduh uh ngeri sekali cum jadi nostalgia nih main ini cum nah cuman gua pake sedikit curang sekali tebas is dead ya untuk kuat sekali cum astaga gua dibanting bang boy pertahankan astaga hampir saja terkena boldem thank yous lagi cum nah jadi intinya teman-teman langsung bedakan saja ya rasakan minimal satu hari lah untuk membedakan yaitu modul semoga ini bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe sampai jumpa di next video en seolah kanan sim teman-teman selamat menikmati